Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Terus berupaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan memberikan pemahaman kebangsaan khususnya kepada kaum milenial Hal ini dinilai penting karena mereka adalah para penerus calon pemimpin bangsa Hal itu ditegaskan oleh Hartono Kasubdit Wawasan Kebangsaan Bakas Bangpol Pusat Dalam forum pemantapan karakter dan wawasan kebangsaan dengan tema tiga generasi memaknai Pancasila Nasionalisme Dan wawasan kebangsaan di Hotel Taichi Malang Suatu saat negara ini akan dipimpin oleh mereka para milenial lanjutnya Oleh karenanya harus dipersiapkan karena bisa dibayangkan jika bangsa ini dipimpin oleh orang yang tidak mengerti nilai-nilai Pancasila Dan tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi Maka inilah tugas semua pihak untuk menyiapkan generasi penerus Untuk ditanamkan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila Lebih jauh diungkapkan ruang-ruang diskusi akan terus kita lakukan Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme Dan tidak terbatas diskusi dengan para mahasiswa Namun dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, dan tokoh pemuda akan dilakukan Sebenarnya Kemdagri itu sifatnya stimulannya Karena kita pembina penyelan pemerintah di daerah Kalau lebih tugas utamanya sebenarnya di pemerintah daerah Terkait dengan pembinaan ruang-ruangsaan, pemantapan ideologi Nah itu melekat pada fungsi Kesbangkul Kesbangkul di sini berarti kota Malang Kalau di provinsi berarti Kesbangkul Provinsi Jawa Timur Nah kita Kemdagri melakukan fungsi-fungsi semacam pedampingan Dan kita bekerja sama dengan Kemdagri Jadi tugas utama kita mendorong pemerintah daerah Kenapa? Alasannya kenapa? Ya mereka kan calon mengambil alih generasi kita di masa depannya Sehingga harus disiapkan secara lebih dini Bagaimana mereka cinta tanah air, dila negara, nasionalismenya yang tinggi Bagaimana kalau suatu saat kita dipimpin oleh generasi milenial itu Sementara nasionalisme mereka masih dalam tanah itu kecil Mereka harus kuat Untuk diketahui, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Dr. Andes Imam Rofi'i Dosen Pasca Sarjana Wisnuar Dana Kota Malang Serta Dr. Haji Aroshid Al-Ato MPDL-MH Dosen Universitas Negeri Malang Salah satu pembicara dalam forum tersebut Yang juga dosen Universitas Negeri Malang Roshid Al-Ato mengatakan Materi wawasan kebangsaan dalam perkuliahan selama ini dirasa sudah cukup Namun ruang diskusi untuk membangkitkan rasa nasionalisme perlu digencarkan Dan pendekatan akademis diakuinya masih ada keterbatasan Tapi kalau yang melakukan pendekatan pemerintah dampaknya lebih nyata Itu bisa lebih menyentuh pada aspek-aspek yang lebih nyata Di perguruan tinggi ada pembelajaran Tandasila ada pusat-pusat Tapi sementara ini masih sesuai dengan bukuksinya Kalau masalah perawasan kebangsaan Di perguruan tinggi itu ada dua mata kuliah Bapak-bapak matahuliah yang berkait dengan perawasan kebangsaan Tinggal implementasinya aja Cepat kuat Hal senada juga disampaikan pembicara dari kampus Universitas Wisnuwardana Yang mengatakan di tempatnya mata pelajaran Pancasila masih diajarkan Dan poster-poster pahlawan nasional juga dipajang Selain itu agar tidak terjerumus dengan faham-faham radikalisme Mereka kita bebaskan untuk membentengi organisasi kampus Namun tetap dalam pengawasan dan pembinaan Hadir sebagai peserta terdiri dari Perwakilan mahasiswa Universitas Wisnuwardana Unitri, Unikama, Unmer, UM, dan LP3I Malang Selamat menikmati